Seekor gajah liar Sumatra atau Elepas Maximus Sumatranus kembali ditemukan terjerat di kawasan konsesi hutan tanaman industri PT Arara Abadi kecamatan Mandau, Bengkali Serial. Tim penyelamat satwa gajah Sumatra yang terdiri dari BBKSD Aryau dan forum konservasi Leuser langsung turun ke lokasi. Melakukan penyelamatan gajah yang terluka akibat tali jeratan. Informasi adanya gajah terjerat tersebut dilaporkan oleh pekerja PT Arara Abadi yang melihat langsung adanya gajah terluka akibat jeratan. Namun gajah tersebut masih bisa bergerak hingga tim sempat kesulitan mencari keberadaan gajah. Setelah dilakukan penelusuran beberapa hari, tim penyelamat akhirnya menemukan gajah masih berada dalam kawasan HTI perusahaan dalam kondisi terluka. Tim penyelamat langsung mengambil penindakan medis dengan melakukan pembiusan terlebih dulu, sebelum dilakukan pengobatan luka akibat tali jeratan. Jadi dua minggu yang lalu Balai Besar Konservasi Sumber Rakyat Meriro menerima informasi ya terkait ditemukannya seekor gajah terjerat. Ini hasil pemantauan, kemudian kita melakukan kegiatan terus memantau, habis dilaporkan itu. Dan kemarin pada tanggal 26 Januari 2020, tim medis yang terdiri dari teman-teman dari IASAN Nisunilo, kemudian dari IASAN Forum Konservasi Ruser, kemudian dari Pemerhati Gajah dan PPK SDL turun, dan langsung melakukan pengobatan dan juga melepas jerat yang ada di kaki kanan depan gajah. Usai melepas jerat dan melakukan pengobatan luka pada kaki gajah, tim penyelamat kemudian mengembalikan gajah ke habitatnya. Tim kemudian langsung melakukan operasi sapu jerat mengingat di wilayah tersebut rawan pemuruan oleh orang tidak bertanggung jawab. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disan dan Wahyu Falatehan melaporkan.